Intro Ini cucu saya ya Saya gak mau nanti dia menderita ya Kalau umur saya pendek Ini yang jadi beban bagi saya Umur saya pendek, siapa yang mau membanding? Siapa yang mau membanding? Jadi tolong ya Saya gak ada niat sedikit pun juga ya Untuk mencari pamor Untuk mengambil harta yang berapa sih Yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Gak seberapa Kalau tahu semua gak seberapa Kalau udah hitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti Gak seimbang Tapi saya siap selagi saya punya tenaga Yang takut saya umur saya pendek Itu aja persoalnya Itu aja persoalnya Apa lagi? Oh ya, bentar, bentar Jadi tadi kan pertanyaan ini kan selalu Untuk putar kepada Lari, gala macam harta Tapi perlu diingat Kita mengajukan Perwalian ini adalah Untuk gala kedepannya Contoh Ketika gala akan sekolah Mengurus administratif Gala macam Itu kan perlu perwalian Dan ini kan Gala ini kan diaktifnya Makanya Dari sini Pak Faisal Ingin mengurus perwalian itu Yang paling terpenting juga adalah Buat mengurus administratif Dari gala Seperti itu Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah Yang tadi Akuransilah Tapi yang paling penting adalah Untuk depannya gala ini siapa administratifnya Ya gitu loh Kalau dia kenapa butuh apa Kan harus ada walinya Secara hukum kan itu perlu Nah itulah Tujuan utamanya seperti itu Jadi bukan masalah kita Akuransilah atau apa Tapi yang paling penting untuk depan gala Itu yang paling penting gitu loh Jadi ya Kita juga udah bicara dengan Pak Faisal Dengan keluarga Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling penting adalah Untuk depannya gala Karena gala udah gak ada orang tua Ketika dia sekolah Ketika dia mendaftar Ketika dia administratif ke negaraan Yang ditanyakan orang tuanya Siapa yang nanti ngurus Nah itulah makanya Dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut Jadi jangan melalui bektar Kepada masalah harta Larisan segala materi Ya juga lagi yang lebih penting Tapi berdepannya gala Itu yang paling penting kita sekirkan Seperti itu Pak Emang terkait perwalian tadi ya kan Kalau dua-duanya diseduhi oleh pihak pengadilan Itu bagaimana Pak Faisal diseduhi Kalau saya mau dimasukkan juga ke pihak bukan dari sendiri Itu bagaimana hukumnya Pak Faisal diseduhi Jadi kalau pendidikan perwalian itu Pasti satu Bila mungkin dobel-dobel Jadinya perwalian itu beda dengan hadona Atau anak setelah perceraian Kalau anak setelah perceraian itu kan Mewain 12 tahun untuk ikuti ibunya Di undang-undang seperti itu Kalau perwalian itu Ya ada di kata wali Jadinya penunjukan siapa yang berhak itu Siapa nanti ditujung oleh manusia Jadinya di Jakarta Barat disetujui Haji Faisal disana disetujui Pak Dodi Ya itu dobel Itu sangat mungkin Jarang terjadi Jarang terjadi dalam arti kata itu dualisme hukum Dan mungkin kan ada info dari pusat ke barat Barat ke pusat pasti ada Mungkin nanti digabungkan atau itu juga bisa Jadinya perwalian itu biasanya ditunjuk satu Untuk mengurus si anak Mengurus anak Jadi perwalian itu bukan melulu ke orang ya Jadi perwalian itu termasuk pengurusan harta-harta Betul perwalian Kalau untuk mengasuh Ya yang penting Yang penting jawab Yang paling penting itu Itu kan Pak? Ya Saya maunya sama Mas Dodi Bekerjasama Membesarkan anak ini Agar jangan terganggu perkembang fisiknya Perkembang mentalnya Dan anak ini Ya sesuai dengan harapan orang Anak yang berguna lah ya Bagi masyarakat ya Itu harapan saya